yang mana yang mau diambil masih muda deh masih muda deh anak muda itu ngobrol lagi gak ada orang sini nih dia kayak kampen milih masih milih lho sambil milih lho itu sambil ngeliatin langsung jadi kalau dalam hitungan detik itu dia gak ada orang ya ini apa dulu lo lo jadi itu apa sih, Pak? iya naikin? dua, Pak? di rekom aja, Pak iya siang kelep siang kelep itu siang ada kayu-kayu ini naikin dapet ini aduh nah, manjat, 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 manjat nah, jalan situ kayaknya dia posisinya dalam oh, sini ya iya, posisi motornya kayaknya mungkin, Pak? iya oke jadi naik di sini, langsung mulur di jalan-jalan jalan langsung ya, situ ya waktu kejadian, kita lihat di sisi TV tadi, yaitu sekitar jam 13.59 tepatnya ya waktu itu, kita staff lagi berkumpul di lantai atas karena ada pertemuan habis pertemuan kalau nggak salah, sekitar jam 3 sejak udah selesai udah selesai yang punya motor yang lain udah pada membalik pas mau lihat kenderaannya sudah nggak ada habis itu kita lihat di sisi TV ya, kejadiannya sekitar 13.59 nah, ya waktu itu memang ada beberapa staff yang di bawah di lantai bawah tapi ya tidak tidak menyadari kalau ada yang mencuri motor motor ini motor milik siapa, Bu? milik Mbak Wina staff Gizi Puskes Masukama Ibaru kalau untuk kedepannya gimana, Bu? untuk penjaga sendiri sepertapannya? akan dimaksimalkan rugus pakir atau sepertapannya? ya, untuk kedepannya kita mau lebih memperketat keamanan yang misalnya kalau habis pelayanan udah pasien udah sepi ya mungkin kita panggarnya kita lebih tutup kita tutup aja terus ya kita harus waspada juga sudah saya ingatkan kepada teman-teman untuk kunci motornya kunci stang ya supaya aman untuk PSTW ini udah dilaporkan sudah kita laporkan oke, makasih Bu